Pemimpinan jumlah menteri yang akan bertugas di Kabinet Prabowo Gibran nantinya disebut akan lebih banyak dibandingkan jumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Anggaran bagi penambahan jumlah menteri itu disebut juga telah dikoordinasikan bersama dengan Kemenpan RB. Seperti diketahui, pada Kabinet Indonesia Maju dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Maruf Amin, total ada 34 menteri yang sekarang ini memimpin lembaga kementerian. Menanggapi kemungkinan bertambahnya jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran tersebut, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyatakan adalah hal yang sasa saja jika jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran akan bertambah, mengingat adanya upaya dari pemerintahan baru untuk mempercepat laju pembangunan nasional. Bahlil pun menegaskan jika penyusunan Kabinet maupun penambahan kementerian adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih. Bahlil menyebut bertambahnya kursi menteri tersebut bukanlah untuk bagi-bagi jatah kekuasaan bagi partai politik pendukung pasangan Prabowo Gibran semasa Pilpres lalu. Ya nggak apa-apa kalau itu dianggap kebutuhan kan. Kan mau melakukan percepatan, nggak ada masalah kok. Tinggal topoksinya aja. Dan saya pikir itu masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda. Bahlil tapi sama ketemu sudah diberitahu belum soal jatahnya juga dan pelakon pesanannya itu sudah dikomplikasikan dengan saya? Ya ada deh. Ya saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya. Dan saya pikir tunggu tanggap banyaknya aja. Wakil Menteri Keuangan 2 yang juga anggota gugus tugas sinkronisasi bidang keuangan Thomas Jiwandono mengaku jika pengelolaan anggaran untuk kementerian atau lembaga baru sudah dikoordinasikan dengan matang bersama Kemenpat-RB. Semua sudah dikoordinasikan. Dalam hal ini MNQ sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kemenpat-RB. Dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh Presiden terpilih atau Presiden nanti akan bisa dilakukan sejarahnya. Sebelumnya perlombakan nomenklatur kementerian di masa pemerintahan Prabowo Gibran semakin menguat. Badan legislatif DPR RI baru saja menyepakati rancangan Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk disahkan menjadi Undang-Undang di Rapat Paripurna. Revisi Undang-Undang ini akan membuat pemerintah ke depan lebih fleksibel dalam menentukan jumlah instansi dan kementerian. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!